itu teman-teman ya, itu dia cuma 30 buktus stock ya, tapi setelah 2014 dia naikin ke 48 buktus terus dia naik lagi ke 54, dan sampai hari ini dia sudah menjadi 60 saset, jadi teman-teman hari ini kalau beli handmovement itu 1 box, itu 60 saset harga dari 2009 sampai hari ini, kalau 11 tahun harga tidak naik oke, padahal kita tidak tahu 11 tahun itu inflasinya sudah berapa, produksinya bahannya itu semua pasti sudah naik tapi kenapa tidak karena awal CEO, founder, atomi Pak Han Gil, dia percaya bahwa dia harus memberikan kekakatan ke konsumen konsumen itu ibarat itu anaknya dia, dan dia juga memposisikan dirinya sebagai konsumif kalau kita bisa mendapatkan produk hemotim yang bagus dari 30 bungkus sampai hari ini 60 bungkus dobel teman-teman kita sebagai konsumen teman-teman saya rasa kalau orang yang dari 2009 sudah minum dan mereka juga beli di 30 bungkus mereka juga beli di 48 mereka beli juga di 54 dan sampai hari ini 60 tapi saya rasa ke depannya kalau bisa ditingkatkan lagi pasti ditingkatkan lagi jadi bahannya tidak dikurangin harganya tidak dinaikin malah isinya jumlahnya dinaikkan ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang produksyen itu memikirkan konsumennya dan alhasil everybody learning hemohim orang tergila-gila dan bahkan kalau ada yang hitung-hitung kalau masuk rumah sakit kalau sakit biaya check up dan lain sebagainya itu jauh-jauh lebih mahal daripada ada mengkonsumsi satu box yang mau tim 1 bulan jadi itu loh teman-teman jadi kalau kita bisa memikirkan dari tugis itu as a swap consumer apa sih yang saya minum di dalamnya di dalamnya adalah 100% herba ekstrak ya patennya semua herba-herba komposition ya terus anti-radiasi anti-kanker bisa fight virus and everything ya menikahkan sistem imun tubuh kita ya dan bisa prevent dari sakit-sakit kronik sakit-sakit yang tidak diinginkan terutama sakit-sakit penyakit seperti COVID sekarang ya teman-teman ya kisi a swap aja itu juga harganya sama dengan bonus sama ya kalau kita PCR swap dan cek darah dan lain sebagainya mungkin it's the same dengan kita konsumsi satu namanya safe system teman-teman ya safe system ini is a very very popular skin care di Atomi dan kalau teman-teman bisa lihat gambar teman-teman perhatikan deh ya kenapa toner dan lotionnya yang paling tinggi ya itu yang kedua yang paling tinggi karena secara survey secara mereka food survey ya itu toner dan lotion itu yang paling cepat habis because the toner is so good banyak sekali orang gak tahu bahwa kalau yang namanya skin care itu dasar-dasarnya ya fondasi yang harus kamu pakai itu adalah toner nah ini kita belajar dari orang-orang Korea kenapa rupanya itu selalu selis-selis selalu glass skin gitu ya itu karena tonernya teman-teman ya jadi diatakan toner itu harus banyak ya saya kalau pakai toner itu minimal sembilan kese ya jadi kalau kalau cuma sedikit begitu pasti sudah habis banget dan saya mungkin juga harus kiri-kiri pakai gitu sudah ada adzami bilang no kamu harus pakai toner karena toner is kolondasi supaya skin care kamu bisa masuk ke dalam kulit supaya bisa bagus bisa glass bisa clean use the toner kita kasih yang besar ya kan dan lotion juga lotion is the same thing lotion itu kebutuhan lotion itu dalam air kita gak mau muka kita hidrasi menjadi kering dan keriput dan lain sebagainya teman-teman oleh sebab itu dari skin care yang akan toner sama lotionnya yang paling besar jadi bisa pakai sepuasnya gak usah pakai aktif pakainya nah dulunya skin care ini toner dan lotion nya itu adalah 135 mili teman-teman ya nah setelah si kegian-kegian awo CEO bilang bahwa bagaimana kita bisa meningkatkan kuantitasnya aku pengen naikin lagi pengen isi lagi terus kata papri bilang gak bisa oke karena kalau teman-teman punya skin care nya atomi ya teri apa aja mungkin teri the same atau teri absolute teman-teman bisa lihat botolnya itu sangat seperti ya jadi menurut si pabrik itu dia bilang gak gak bisa kalau kita mau tambahin lagi ya kita mau tambahin mau dinaikin lagi nih 235 mau naikin lagi 250 we have to change everything kita harus ganti botolnya kita harus ganti packagingnya at least gonna cost money gak bisa gak bisa gitu ya kita nambahin ini cata-kata kita cost-nya costing-nya banyak banget gitu karena setiap kali kita ganti satu molding kita harus ganti the whole molding ya dan molding itu yang mahal sangat gitu so ke pihak atomi CEO kita berpikir terus gimana caranya gimana caranya rupanya botolnya kita tebal banget karena apa teman-teman di dalemnya itu dia double ya dia satu botol tapi pegang very keras very solid terus kamu bisa merasakan tebal kenapa dia double supaya untuk menjaga kesegaran isinya untuk menjaganya osidasi terus melindungi dia dari sinar-sinar cahaya dan lain sebagainya kelembapannya suhunya agar isinya itu tetap baik dan segar dan tidak rusak lah istilahnya yang cukup oke sudah CEO bikin ini bisa kita pikiskan gak gitu we not gonna change the molding kita gak akan berubah bentuk dan lain sebagainya tapi saya cuma minta tolong dong dipikisin lagi gitu loh ya jadi yang agak agak balpi itu kita pikisin lagi gitu akhirnya mereka berhasil dan mereka berhasil tambahin lagi 15 mili teman-teman oke nah jadi dari 135 mili ditambahin lagi harganya masih tetap sama gak masih isinya bertambah yes itulah yang Atomi inginkan buat konsumen sakit ya buat orang yang sudah happy banget dengan dengan skincare Atomi tiba-tiba ditambahin lagi jumlahnya harganya gak naik happy gak kalau teman-teman jadi jadi konsumen yang sudah memakainya kira-kira happy happy banget gak boleh gak kasih saya ini respon happy gak kalau ditambahin yes oke Pak Andrew yang laki aja langsung pakai paketnya lebih karena apa sudah dilebihkan gitu ya teman-teman oke nah jadi bukan hanya berhenti disitu teman-teman sudah sedemiknya bagus sudah dinaikin apalagi yang dilakukan teman-teman di upgrade teman-teman karena apa they keep research mereka terus menerus do the research ya ya ngerti orang lain yang satu produk forever bukan for 10 years lagi ya satu produk itu forever ya jadi padahal teknologi itu kan bertambah terus ya so tim researchnya itu itu oh we can do better ya jadi nah again aja teman-teman as a producer as a company ya kalau mereka tidak memikirkan keuntungan buat konsumen mereka ya itu aja anyway punya produk tidak bagus kok harganya terjangkau kok omsetku salesku bagus kok why should I pusing gitu you know tapi our company tidak mau again again how can we do better ya bagaimana kita bisa memberikan lebih berlatih kepada produk maka di upgrade lah yang sekarang disebut dengan the pain ya teknologi yang lebih canggih dan juga deng oke